Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda. Demi mendukung kinerja prajurit TNI untuk menjaga kedaulatan negara, maka perlu disediakan alutsista atau alat utama sistem senjata TNI yang sangat mumpuni dan unggul. Berikut adalah daftar alutsista canggih milik TNI. 1. MLRS Astros II MK6AV LMU TNI Angkatan Darat memiliki sebuah senjata peluncur roket dengan nama Multiple Launcher Rocket System atau MLRS yang diproduksi oleh Brazil. Dilansir dari laman resmi Dinas Kelaikan Angkatan Darat, alat ini mempunyai kemampuan meluncurkan roket hingga 32 buah hanya dalam waktu 6 detik. Astros dikatakan mampu meluluh lantakan basis pertahanan musuh dengan daya ledak yang hampir mencapai 2 hektare. 2. KRI Riegel 933 dan Spika 934 Alutsista canggih berikutnya yang dimiliki Indonesia adalah KRI Riegel 933 dan Spika 934 yang dibuat di Perancis. Kapal milik TNI Angkatan Laut ini merupakan kapal bantu hidro-oseanografi dengan peralatan survei yang mampu mencapai kedalaman laut hingga 6 km. Kedua kapal ini memiliki panjang 60 meter dengan bobot kosong 500 ton, sementara kecepatannya mencapai 14 knot. Kapal ini didapuk sebagai kapal tercanggih di Asia dan mampu menghadapi ganasnya gelembang light hingga level C State 6 serta kemampuan layar mencapai 20 hari. 3. Helikopter APA-CAH-64E Helikopter serang milik Indonesia ini diproduksi di Amerika Serikat. APA-CAH-64E diketahui adalah helikopter digital pertama kepunyaan Indonesia dan memiliki teknologi lebih canggih serta anyar dibandingkan dengan helikopter serang milik Singapura. Senjata yang terdapat di helikopter ini adalah automatic gun cannon 30 mm dengan kemampuan menembus baja setebal 2 hingga 5 cm, roket yang mampu menghancurkan target hingga jarak 7 km, dan misil air to ground. 4. KRI Gusti Ngurah Rai Kapal perang canggih hasil kolaborasi PT. PAL dengan DSNS Belanda memiliki kemampuan bertahan dari serangan udara yang umumnya dilancarkan oleh pesawat tempur. KRI I Gusti Ngurah Rai juga didesain untuk bertahan dari serangan bawah laut dengan membiaskan gelombang elektromagnetik dari musuh dan mampu berperang di permukaan laut. Kemudian dari bentuk fisiknya, pesawat ini memiliki panjang hingga 105,11 meter dengan lebar 14,2 meter dan bobot penuh 3.216 ton. 5. Skyshield Gun Missile 35mm MK2 Skyshield Gun Missile 35mm MK2 dibuat di Swiss. Alutsista ini adalah sebuah perisai pertahanan udara milik TNI Angkatan Udara. Diketahui senjata ini mempunyai jarak jangkauan peluru hingga 4 km dengan kecepatan 1000 peluru per menitnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!